Intro Sampai jumpa brother selamat datang kembali di channel MMA Story Dimulai dari sang ayah, legenda MMA yang sangat dihormati Abdul Manaf Nurmagomedov Dimulai dari titik nol di pegunungan terpencil yang tak dikenal dunia Sedikit sekali yang tahu Dagestan apalagi Crazy Mountain tempat Nurmagomedov's family lahir Namun hari ini semua penggemar MMA pasti mengetahui Dagestan Tempat lahir dan besarnya para petarung-petarung terhebat di dunia saat ini Dan semuanya karena satu keluarga besar Nurmagomedov yang menaruh Dagestan di peta dunia MMA Ini Nurmagomedov's family bagaikan dinasti yang meneruskan tahta dari satu generasi ke generasi berikutnya Dimulai dari Habib Nurmagomedov yang berperang merebut tahtanya Dilanjutkan Islamah Khaseb Dan kali ini Usman dan Umar Nurmagomedov sudah dipersiapkan dan dimatangkan Untuk melanjutkan dinasti mereka di dunia MMA Namun dinasti Nurmagomedov tak bisa diwariskan apalagi diberikan dengan cuma-cuma Semua penerus harus berperang sendiri merebut tahta mereka Bagaimana semuanya berawal? Bagaimana bisa keluarga kecil dari desa kecil terpencil yang jauh dari fasilitas memadai ini Bisa merajai dunia MMA Dan dengan penerus-penerus mereka yang sudah tampak nyata Bisa dipastikan nama Nurmagomedov akan tetap ramai diperbincangkan di dunia MMA Sampai beberapa generasi ke depan Setelah runtuhnya Soviet, Dagestan benar-benar menjadi negara yang sangat kacau Ekonomi yang sangat buruk, mafia dan organisasi kriminal meraja lela Bahkan bandar-bandar narkoba pun mulai memasuki Dagestan Dan yang paling parah masuknya ideologi ISIS yang merusak pemuda-pemuda Dagestan Tercatat ratusan pemuda Dagestan dan region lainnya bergabung dengan ISIS Banyak keluarga kehilangan anak-anak muda mereka Entah itu karena bergabung dengan ISIS atau organisasi kriminal lokal Bahkan banyak yang menjadi korban ganasnya narkoba Generasi Dagestan benar-benar nyaris hancur, sangat mengkhawatirkan Hingga datanglah sang pahlawan Abdul Manaf Nurmagomedov Seorang patriot yang resah dengan masa depan anaknya dan anak-anak Dagestan lainnya Ia memulai semuanya dari desanya Ia membina anak-anak kecil di desanya untuk berlatih bela diri Judo, combat sambo, grappling, wrestling, dan lain-lain Ia ingin menyelamatkan generasi muda Dagestan dari kehancuran Alih-alih mereka direkrut teroris atau geng-geng kriminal Dengan semua yang ia punya, ia mencoba merekrut puluhan anak kecil dari desanya Dan membawanya ke kota Makaskala Ia menyewa tempat dan mendirikan kem pelatihan ketat Agar anak-anak ini bisa ia gembleng dan bentuk menjadi petarung-petarung terherbat di dunia Sehingga masa depan mereka terselamatkan Semua anak termasuk Habib digembleng di kem ini bagaikan kem militer Tanpa orang tua, kakak, saudara, atau siapapun Mereka semua sendiri dididik, dibentuk, dilatih, dan dibesarkan Abdul Manaf dalam satu kem ini Tak heran persaudaran mereka begitu kuat Karena memang mereka besar dan berlatih bersama hampir sepanjang hidup mereka Meski anaknya sendiri, Abdul Manaf tak membedakan Habib dengan anak lainnya Habib tetap harus mengikuti semua aturan, disiplin, dan program pelatihan yang ia ciptakan Artikel baru Merchandise MMA Story Black Edition Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat Adem lembut, super nyaman, warna black supreme, hitam pekat Bisa di order di Shopee melalui link di deskripsi video ini M. Abdul Manaf pun mulai harum dan terkenal seantero Rusia Seiring banyaknya prestasi yang mereka torehkan dari juara-juara combat sambo, wrestling, dan lain-lain Kem ini pun mulai besar dan mendapatkan support dari berbagai pihak, bahkan dari pemerintah Rusia Gerakan Abdul Manaf ini dianggap sebagai solusi yang efektif memberantas masalah teroris dan narkoba Yang memang menjadi isu yang sangat penting saat itu Kampanye Abdul Manaf melawan terorisme dan narkoba melalui olahraga benar-benar berhasil Pemuda dan anak-anak Dagestan berbondong-bondong mulai mengikuti camp Banyak camp lain pun mulai bermunculan Semua pihak pun mulai bersinergi Gulat dan combat sambo pun kembali berjaya di Dagestan Setelah sempat redup karena banyaknya kekacauan yang merusak Banyaknya sumbangan emas untuk Rusia dari Dagestan menjadi bukti yang terlebih lagi memberikan jalan seluas-luasnya Bagi pemuda-pemuda Dagestan untuk mendapatkan masa depan yang jauh lebih cerah Mereka punya impian dan tujuan-tujuan yang pasti Energi besar masa muda mereka tersalurkan dengan baik Padahal hal-hal yang positif dan konstruktif tidak lagi pada hal-hal yang negatif dan destruktif Ia menjadi pelatih nasional bagi atlet-atlet Dagestan dan Rusia Total Abdul Manaf Nurmagomedov melahirkan 18 juara dunia selama karir kepelatihannya Jasanya untuk generasi muda Dagestan memang sangat besar Tak heran ia mendapatkan banyak sekali penghargaan Ia layak dinobatkan sebagai pahlawan bagi Dagestan Rusia pun memberinya penghargaan sebagai pelatih terhormat Rusia Ia juga dicatat di Russian Book of Records Sebagai pelatih tersukses dengan 18 juara dunia combat sport dan freestyle wrestling Bahkan foto Abdul Manaf dijadikan matrai Republik Krikistan Sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya Perjuangannya membukakan jalan untuk anak-anak Dagestan meraih masa depan yang cerah Ternyata bukan hanya sekedar untuk menjadi atlet biasa Abdul Manaf juga yang membukakan jalan pertama petarung Rusia dan Dagestan bertarung di UFC Saat itu tak ada satupun petarung UFC dari Rusia selama 11 tahun terakhir Hingga Abdul Manaf dengan segala usahanya bisa mengirimkan Habib untuk bertarung di UFC Habib adalah fighter Rusia pertama yang dikontrak UFC setelah selama 11 tahun tak ada satupun fighter Rusia di UFC Dan kita tahu seiring kesuksesan Habib di UFC yang menjadi juara Rusia pertama di UFC Secara langsung dan tidak langsung ia membukakan jalan bagi fighter Rusia lainnya Setelah itu UFC pun melirik dan mengontrak banyak sekali fighter Rusia khususnya Dagestan yang saat ini berbondong-bondong membanjiri UFC Otau ada 45 fighter asal Rusia yang bertarung di UFC saat ini dan paling banyak memang dari Dagestan Sebegitu besarnya pengaruh Nurmagomedovs family di dunia MMA menjadikan nama keluarga ini sangat dihormati baik di dunia MMA terlebih lagi di Rusia Bukan hanya sekedar membukakan jalan untuk atlet-atlet, Nurmagomedovs family juga memberikan dampak yang sangat besar untuk UFC sendiri Secara tidak langsung Habib dan keluarganya membuka jalan UFC berbisnis ke dunia baru, pasar besar yang sebelumnya tak terbayangkan UFC Habib dan Nurmagomedovs family yang berlatar belakang muslim menjadi awal pelecut ketertarikan dunia Islam di timur tengah pada UFC Abu Dhabi menjadi partner pertama UFC, bahkan penyelamat UFC saat Covid Saat itu tak ada satupun olahraga yang bisa berjalan, bisnis pertunjukan olahraga benar-benar mati Yas Island Abu Dhabi menjadi penyelamat UFC sehingga masih bisa menjalankan bisnisnya dan menggelar pertarungan Kini UFC bahkan sudah sampai ke Riyadh, Saudi Arabia Dan faktanya, petarung-petarung muslim Rusia adalah alasan utama mengapa UFC bisa hadir dan berbisnis di negara-negara timur tengah yang sangat kaya Seiring dampak besar yang diberikan Nurmagomedovs family pada dunia MMA, keluarga ini pun menjadi sangat besar dan kuat pengaruhnya Mereka pun sudah menjadi dinasti yang sangat kuat yang akan menguasai tahtanya dalam waktu lama Tidak ada yang benar-benar tahu mengapa mereka bisa sebesar ini Namun Habib sempat menjelaskan mengapa mereka bisa sebesar ini dan sekuat ini Semua hal sudah mereka dapatkan nama reputasi, popularitas, kekayaan, dan prestasi Namun mereka masih tetap bekerja keras, tetap disiplin, dan tetap loyal Habib menuruskan kem pelatihan Nurmagomedovs yang dibangun ayahnya Mereka juga yakin pada Allah dan yakin pada diri sendiri Itulah kurang lebih kunci kesuksesan mereka yang sangat layak kita tidur Satu generasi mas yang dibentuk Adulmanav Nurmagomedovs dari nol dengan penuh dedikasi dan ketulusan Ia mengorbankan semua yang ia punya, harta, darah, keringat, dan seluruh waktunya Agar generasi muda Dagestan terselamatkan dan mendapatkan masa depan yang cerah Kini Habib menuruskan semuanya, ia bisa saja bersantai menikmati semua yang ia miliki Namun ternyata, api perjuangan dan semangat yang ditanamkan ayahnya masih menyala dan berkobar Ia menuruskan dinasti Nurmagomedov agar tak kehilangan tahta mereka Terima kasih telah menonton!